Halo semuanya, selamat malam, hari ini ada surpise, jadi kita juga menandat segera-gera jalur proses hari ini yang padatnya, luar biasa kayak jalur mudik Lantura ya Seperti itu, jadi pokoknya di MD Talk di bulan Ramadhan, ini satu-satunya MD Talk di bulan Ramadhan kita akan ngobrol bersama the one and only, the princess itself, Princess Sarini Heeey Kita akan ngobrol-ngobrol, teteh seputar bodyguard, benar Walaupun sebenarnya udah banyak pemberitaan yang cetar pembakannya dimana-mana, semangkan harus terus dikorek Anda mau nanya apa? Aku mau nanya, cerita dari bodyguard Ugal-Ugal ini, gimana sih, apakah benar-benar menceritakan seorang Syahrini sebagai syarabuti, sebagai Dita atau seorang syarabuti? Sebetulnya menceritakan tentang aku sebagai penyanyi aja, sesuai dengan profesiku kan penyanyi Jadi MD ini cerdah sekali, film ini sebetulnya skenario sudah terjadi dan sudah ada dari beberapa tahun lalu Tapi mengingat gak pernah sinkron dengan schedule, di rayunya juga dari dua tahun lalu Dari tahun lalu, belum berhasil juga bekerja sama karena mengingat juga waktu, Kak Dan tahun ini ada waktunya untuk aku syuting film, akhirnya kita terjadilah kerja selalu Terjadilah bodyguard Dan karena memang menceritakannya sebagai Syahrini selalu penyanyi Jadi Tete berperan sebagai diri Tete sendiri Sebagai presies Syahrini Sebagai presies Syahrini Berarti gak susah dong Tete ya? Enggak, orang skenario aja gak pernah baca, jadi terserah aku aja ngomongnya begitu So kalau nanya ke sutradaranya, Mas Aco, ngomong apa aku terserah aja, terserah in chat, oke? Tapi ceritanya apa nih hari ini? Ini, pokoknya terserah ngomongnya, yang penting sesuai dengan tema ceritanya Nah, kalau cerita yang dikit kan, tapi jangan spoiler ya Kan ada Tamara, ada teman-teman Komika juga disitu kan Kalau yang Komika sebagai bodyguard, siapa aja sih kan? Itu ada Boris, ada Anyun, ada Lolo, ada satu lagi, Aco Jadi lucu aja gitu kan, namanya juga bodyguard ugal-ugalan Tapi mereka ugal-ugalan bener ya? Ugal-ugalan bener, karena mereka kan Komika ya Emang pemain stand-up komedi, jadi memerankan juga gitu Seperti komedi, kan filmnya komedi Kan filmnya komedi Tapi kalau dilihat-dilihat terarahnya agak ada penculikan atau gimana Tete? Enggak bisa diceritain dong, surprise tanggal 29 ini gala premiernya Nah, kalau mbak Tamara sendiri di film? Jadi di film itu Tamara memerankan sebagai sahabat aku dari zaman kuliah Kalau Ririn sebagai sekretaris dan manajer aku Gantiin Mbak Rani ya? Gantiin Rani, jadi agak galak sedikit, kadang-kadang mempetir gitu kan Sesuai dengan Rani lah gitu, tapi dimainkan oleh Ririn Nah, kan Tete kan sebenernya dikenal banyak di nyanyi Sebenernya ini pengalaman yang baru Apa yang paling seru? Seru aja karena memang berinteraksi dengan berbagai karakter orang disitu Pemain-pemainnya juga pemain film yang sudah established Seperti Tamara kan memang udah senior di film lah Kalau pemain yang lain juga pasti menemukan titik keseruan tersendiri seperti aku Karena terlebih aku basic bukan pemain film ya Jadi ketika terjun ke dunia film sesuatu yang berbeda sekali Jadi atmosfernya beda, kemudian juga cara kita memerankannya juga beda Walaupun aku memerankan diriku sendiri tetep aja Rul sih kan film gitu Ada interaksi sama aktor? Bener, bener, ya bener Saya deg-degan loh ini sebenernya Durasi, berarti termasuk dari durasi syuting kan juga lebih panjang dari nyanyi dong? Berapa lama tuh kalau syuting? Syutingnya 2 minggu di seputar Jakarta aja Jadi juga memang aku alokasikan 2 minggu itu tidak mengambil schedule Full semua Jadi itu awal tahun begitu aku sesuai liburan di awal tahun langsung syuting tuh Jadi bener-bener di awal tahun itu dipadatkan untuk syuting film ini Jadi Alhamdulillah sih ketemu waktunya Nah sebenernya yang aku juga penasaran sama followers juga penasaran Respon dari temen-temen teteh yang udah liat Liat aja di Liat aja di Iya Di Instagram aja hampir mau 2 juta yang nonton kan Yang nonton trailernya Trailernya dibilang mereka gemes dan penasaran gitu kayak apa nanti hasil akhirnya Namanya juga komedi pasti tuh orang Pokoknya filosofinya seperti kata padamu Punjabi Hari tanpa tawa sia-sia gitu Jadi memang harus ketawa Gak boleh seri Ketawa Jadi ketawa aja namanya bilang komedi ya Ketawa aja banyaknya happy gitu loh Gak suset tapi Gak sama sekali Gak ada kesunjutan apaan Gak alhamdulillah Alhamdulillah semua Semua hebat Tim MD ini luar biasa Hore Hehehe Yes Keren Ada target tersendiri teh untuk Untuk film bodi kartu galo galan Semoga Semoga Film komedi ini adalah tontonan film Di liburan Hari Raya Idul Fitri Semoga juga menembus jutaan penonton Pasti harapan semua begitu Dari semua film-film Banyak sekali lahir film-film nih Ramai sekali perfilman Tanah Air hari ini Mau genre horror Komedi Serius-serius Kan juga Sekarang sedang berkembang nih Lagi beragam di bioskop-bioskop Tanah Air Ada yang mulai Apa namanya Mulai-mulai Seperti ada apa ya Perfilman Tanah Air ini sedang menggeliat gitu Benar Benar Menggeliat Menggeliat Hehehe Teh, ini kita juga sekarang kan Live-nya di akun Instagram Di Pixar Dan Perlombokan-perlombokan Mungkin nanti boleh Sapa-sapa dulu nih Hai Jangan lupa nonton gala premiere Tiketnya bisa dibeli kan Di Grand Indonesia Nanti kita mau gala premiere-nya Tanggal 29 Juni 2018 Bulan ini Jadi Buruan beli tiketnya di Grand Indonesia Jangan sampai kehabisan Karena memang Inces mengajak semua pemirsa yang ada dimanapun berada Ketawa Keluar dari bioskop happy Jadi tuh Besok kembali bekerja tuh dengan suka cita Gitu Jadi Menghempas beban-beban kehidupan yang ada Gitu Jadi Menghempas Jadi mengusir cantik beban-beban kehidupan yang ada Dengan menonton film ini Karena ini film komedi kan Jadi memang ini film yang disuguhkan MD Picture bersama Syahri ini untuk liburan hari raya Idul Fitri Dan contoh untuk semua umur Wah semua umur harus nonton Kasih pasti dicekikikan sekali Nah Tadi Reza Sari ini juga udah nyapakan semua Sekarang Kita selain mau ngobrol-ngobrol Kita mau ada tantangan nih Ini sebenarnya spontan banget Kita juga sekarang lagi di cafe Kalau kalian lihat Kayaknya ada Tantangan apa? Ya Ada tantangan sebuah Tapi kita mau menemukan filmannya dulu Sebentar saya ambil Apa sih? Jadi ini sebuah minuman yang Mungkin rasanya agak aneh dari minuman-minuman pada hubungnya Jadi kita mau Teteh menjawab Ada lima pertanyaan Yes Kalau tes hari ini Memilih untuk menjawab Oke Clear Gak minum Tapi kalau Gak mau jawab Teteh harus minum Oke lah Gak ada masalah Ini kalau kalian karyori Kalau nanya kawasan ini Harus disortir Semuanya Iya dong Atau pertanyaannya belum ada ke siapa-siapa Bahkan gak kemarahan Kita lihat apakah Teteh akan Mau menjawab pertanyaan ini Oke Kita mulai Oke Gak ada masalah Langsung aja Pertanyaan pertama Teteh Gua minggu syuting Siapa Yang paling menyebalkan Di lokasi syuting Gua digantung-gantung lagi Siapa ya Gak ada kayaknya Masa 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 Siapa ya Oh ini Kalo nge-set-nge-setnya tuh yang lama Crew Gak tau ya Aku kan gak boleh blame Into it Gitu Tapi Aku rasa Semua pemain kalo Nunggu nge-set itu kan menyebalkan Katanya 5 menit 5 menit Taunya tuh Setengah jam Jadi Dari pemain Gak ada lah Oke Semuanya Oke Semuanya Profesional Dengan porsinya Dengan porsinya Masa Sebuah zaman yang bijaksana Cepat Tanya kedua Kan Teteh bilang tuh Banyak Ini kan serupa komedi Dan banyak komedian juga yang terlibat di dalam Yes Menurut Teteh Urutkan Dari yang terbaik ke yang terburuk Komedinya Anco Anju Loloks Boris Dan Terburuk Terbaik Sampai yang terburuk Yang gendut Yang gendut siapa yang gendut? Loloks Loloks nomor satu ya Loloks nomor satu Terbaik Karena dengan gesturnya emang lucu Menurut aku ya Oke Tapi semua terbaik loh ya Terus salah lagi gue sama fansnya Salah lagi nanti Nanti Loloks terbaik nih? Nggak, ini kalau memang harus menjawab Padahal sih nggak perlu menjawab Semuanya kan Punya kelebihan masing-masing Dan kekurangan masing-masing Yang terburuk Terburuk? Nggak ada kayaknya Semuanya lucu Nggak? Nggak, 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 bener Kalau si stand up comedy ya Nggak, nggak Oh itu yang paling rada-rada diem Gak, nggak Anyun, anyun Enggak, anyun Enggak Yang kecil satu lagi Anco 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 kali ya Bukan terburuk ya Cuma karena dia diem Diam, kelihatannya bukan terlalu lucu Jadi Boleh pengarasan boleh Sepertinya kreatifitasnya kurang tereksplor Gitu Karena dia lebih banyak diem Gitu Bukan karena dia buruk Kalau yang lain kan becicilan gitu Oh emang gitu Oke Pertanyaan berikut ya Sebenernya aku mau nyuruh Tete untuk melakukan sesuatu Cuma karena inginan Agak semakan jadi nggak sempat Kita lanjut aja Proses hari ini disebut-sebut sebagai selebriti Dengan Baran termahal Berapa Angka Syahri Untuk melakukan Tanyain dong ke MD Sama ke Rani Karena yang deal mereka Bukan Tete lho Bukan aku Jadi harus tanya ke Rani Tetap menjawab ya Jadi Tete gak minum dong ya Hah? Jadi Tete gak minum ya Karena udah Menjawab ini ya Tete yang tahu ya kan Semuanya Aku yakin ya Oke Pasti spesial lah Spesial Karena memang soalnya Proses ini semua salah satu Enggak lah Ada lah Proses-proses yang lain kan Banyak anak-anak saya belakang Ada inches ini Inches itu Anak-anak Anak-anak saya yang banyak Telah lahir Anak-anak saya hari ini Ini aku yang paling terakhir Yes Ini Pertanyaannya lumayan tricky Jadi kita harus hati-hati menjawab Oke Sehari ini dikenal sebagai selebriti Yang sering diundang ke berbagai acara Ada berbagai acara Ada festa Ada berbagai macam acara-acara yang lewat Siapa Selebriti yang paling dihindari Dan tidak pernah mau mobil di acaranya Kebetulan gak pernah punya Problem dengan berbagai macam Kalangan Termasuk para selebriti di bidang film Atau Atau Di bidang sesama penyanyi Gak pernah ada problem gitu Gak pernah ada slack Atau apa Atau tersinggang Tersinggung tuh gak ada Karena aku gak bergaul juga sama Komunitas-komunitasnya Jadi bener-bener profesional Abis nyanyi Jadi aku langsung Pulang Dan memang tidak pernah Bergaul Jadi kalau bergaul dengan mereka Betul-betul Kalau ada event Gitu Jadi kalau ada Kerjasama kayak Eklibrium misalkan Eklibriumnya Rinaldi Ayo Nardi Itu kan semua diva tuh Ada Ibu Titi DJ Ada Mimi Kade Ada Rosa Ada Andin Ada Syarini Ada Ada Temmeli Gustlo Jadi ketika berkumpul Memang gak ada masalah Gitu Jadi karena enak Hubungan dan ritme Pergaulan aku seperti itu Jadi tidak pernah dateng ke acara Aduh gue harusnya dari sama ini Dulu aja nih dulu Misalkan yang digadang-gadang Dulu aku Zaman aku pecah kongsi nih Sama temen duet Misalkan Ketemu padahal biasa-biasa aja gitu Di belakang panggung Di TV on air Oke Say hi and bye Jadi memang Itu kan cerita yang di create Alternate reality Yang digiring ke publik Ke publik Sehingga Ceritanya benar Padahal itu Alternate kan Alternate reality Berarti unreality Iya In real life Ketika ketemu ya biasa aja Iya Tentang gak ada tuh yang kalo lagi di set Saya kalo ga ada itu kan suka di set Iya Aku duduk sini fine happy Duduk situ happy Duduk sini happy Semua happy Gak ada sama sekali Alhamdulillah Iya Aku gagal Tidak ada yang perlu Semuanya temen Semuanya based on professionalism Gak ada yang minum dong ya Gak ada karena jujur kan Semua seperti aku digeterin Tuh apa kemaren Gak ada geter Semua gak ada geter Semuanya Bener Bibir lincah ini tidak bisa berdusta Ya udah kalo itu teh Kita Jaga ya Kita udah dulu Teteh Terima kasih Youtube channel MD Picture nih Yang lagi nonton Dan Instagramnya Film Ugal Ugalan Udah follow belum nih semuanya Add Film Ugal Ugalan Kalian bisa update Semua aktivitas Inches Dan para pemain bodyguard Ugal Ugalan lain Hari-harinya akan di update Sampai ke gala premiere puncaknya nanti Jadi jangan lupa Yang di Instagramnya Inches nih Jangan lupa beli tiket Princess Gala Eh Princess Jadi beli tiket gala premiere Bodyguard Ugal Ugalan 29 Juni di Grand Indonesia Aku juga jangan lupa nih pemirsa yang beli tiket ini juga gak rugi Karena aku nyanyi Nyanyi soundtrack filmnya Gubrak 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 Jeng 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 Gitu Dan akan tayang perdana video clipnya juga Oh bentar lagi tayang ke tanggal 21 Juni Kira-kira 21 Juni Dan akan tayang lagi nanti pas segala premiere Jadi aku nyanyi belakangnya tuh udah ada video clip aku Seperti itu Gue mau kaviar sama musushi Menti gak sih? Cari Inches sampai dapet Kalau kalian masih mau jadi bodyguard Gubrak 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 Gubrak